Lihatlah anak muda ini, dia benar-benar jenius. Dia merestorasi sebuah mobil yang telah ditinggalkan selama 30 tahun. Seorang pria pergi ke rumah pacarnya untuk bertemu dengan orang tuanya untuk pertama kalinya. Ayah mertuanya memberinya mobil lamanya untuk dibangun kembali untuk membuatnya kesal. Tapi dia sangat percaya diri. Saat masih magang, dia biasa membongkar mobil setiap hari. Itu mudah baginya. Dia mengambil peralatan dari rumah dan mulai membongkar mobil. Dia tidak menyadari bahwa ada ban baru. Dia segera melepas kap depan dan belakang. Dan kemudian dia mulai melepas kaca depan. Seperti yang Anda lihat, kaca depan sudah retak. Untungnya, keretakannya tidak terlalu parah dan tidak banyak hujan. Korosi di dalam mobil tidak serius. Anda dapat melihat bahwa orang ini sangat berani. Dia memakai sandal untuk membersihkan pecahan kaca. Dia tidak takut kakinya terluka di kaca. Dengan bantuan pria ini, semua pecahan kaca dibersihkan. Kemudian dia mulai membongkar jobnya. Dia bahkan membongkar bingkai di dalamnya untuk dijual demi mendapatkan uang jajan. Tidak heran jika pacarnya selalu mengatakan bahwa dia murahan. Tapi itu selalu menjadi aturannya untuk memanfaatkan apa yang dia miliki dengan sebaik-baiknya. Bahkan saluran asli di dalam mobil, dia akan membawanya pulang. Karena kabel listrik yang sudah menua, sudah tidak layak pakai. Setelah melepas sabuk pengaman, dia akan membuangnya. Bagaimanapun, ini adalah mobil yang sudah berumur puluhan tahun. Dan atapnya sudah robek. Dia mengenakan masker dan melepas atapnya. Keesokan paginya, dia bahkan tidak menyantap sarapannya sebelum mulai melepas bagian penutup depan mobil. Agar lebih mudah melepas mesin, dia melepas lampu depan terlebih dahulu. Saringan udara penuh dengan air karena usia mobil. Saringan udara penuh dengan air dan mengeluarkan bau tak sedap. Untungnya, dia mengenakan masker. Jika tidak, baunya pasti tak tertahankan. Setelah melepas keempat ban, dia meminta sahabatnya untuk membantunya membongkar mesin. Meskipun mereka berdua memasang perancah untuk membagi pekerjaan. Namun mereka masih terlalu lelah untuk meristirahat. Dia segera menyelesaikan bagian lainnya. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia mendapatkan semua bagian di rumah adalah memoles pintu. Setelah itu, dia mulai mengikis dan mendempul. Sang majikan terkesan dengan keahliannya. Dia sangat rampil di usia yang begitu muda. Mobil itu dicat hitam yang merupakan warna favoritnya. Sederhana namun tidak terlalu mewah sambil menunggu cat mengering. Dia mulai memoles kap depan. Ada banyak bagian yang tidak rata. Dia menggunakan pistol paku untuk memperbaikinya. Seorang teman melihat betapa berdedikasinya dia dan datang untuk membantunya mengikis. Tak lama kemudian selesai. Kemudian bagian tersulit adalah pekerjaan manual. Anda tidak dapat memperbaiki gearbox, apalagi mesin, tanpa pengalaman puluhan tahun. Tapi dia adalah orang yang memiliki bakat luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, dia menguasai teknik perbaikan dari para ahli. Tak heran jika ia berjanji kepada ayah mertuanya untuk memperbaiki mobil itu. Untungnya, tidak banyak yang salah dengan drive shaftnya. Setelah pengamplasan ulang, pemolesan, dan pembersihan, dia mulai memperbaiki mesinnya. Untungnya, pistonnya masih bisa digunakan. Setelah dipoles dan dibersihkan, piston tersebut dipasang kembali. Tidak mudah bagi seorang pengrajin untuk bekerja keras setiap hari. Saya yakin, setelah Anda membaca ini, Anda ingin memberikan dukungan kepada pengrajinnya. Terima kasih banyak. Lihatlah tampilan baru BMW ini setelah direstorasi. Bukankah ini sangat indah? Apakah itu mengejutkan Anda? Ayah mertua, saya sangat senang dan terus memujinya. Dia akan menikahkannya dengan putrinya besok. Jadi, apa pendapat Anda tentang kemampuannya? Bagaimana Anda akan menilainya dari 10? Jika Anda menyukainya, silakan suka dan ikuti terus.